Pobirsa ribuan warga di sekitar pondok pesantren Makvilo Duror, Desa Sugerkidul, Kecamatan Jelbu, Kabupaten Jombar, berlebaran hari ini dengan menjalani ibadah sholat idul fitri minggu pagi. Sebelumnya warga telah menjalankan puasa Ramadan dua hari lebih awal dari ketetapan pemerintah. Selepas subuh, ribuan warga di Jombar Utara sudah berduyun-duyun memenuhi masjid untuk mengikuti sholat idul fitri. Salah satunya terlihat di masjid di kompleks pondok pesantren Makvilo Duror, Kecamatan Jelbu, Kabupaten Jombar. Wajah sukacita terpacar dari seluruh jamaah, mulai anak-anak hingga dewasa, karena hari ini mereka telah merayakan lebaran idul fitri sebagai tanda mengakhiri bulan Ramadan. Tidak hanya warga Sugerkidul, sebagian jamaah sholat idul fitri ini juga berasal dari wilayah Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso, yang sama-sama meyakini Kitab Nazahatul Majalis, sebagai pedoman untuk menetapkan satu syawal maupun satu Ramadan. Alhamdulillah tempatnya hari ini sudah melakukannya di negeri, yang mana di desa Sugerkidul sendiri mengawali tiap tahunnya, memang sudah tradisi. Ada berapa warga mungkin yang hari ini? Kalau untuk warga desa Sugerkidul sendiri total 3.000, cuma ada yang ikut pemerintah, cuma kebetulan dari desa Sugerkidul sendiri ada juga. Ada sampai 2.000 yang dari satu desa ini Pak Gres? Jadi sekitar itulah, kurang lebih sekitar itu. Puasanya mengawali ya? Iya, tiap tahunnya mengawali. Termasuk saat puasa? Puasanya juga mengawali juga? Iya, puasa mengawali. Pernetapan satu syawal atau merayakan idul fitri lebih awal, karena warga Sugerkidul telah menjalankan ibadah puasa Rabada 2 hari lebih awal, dari ketetapan pemerintah, meski berbeda namun tidak ada perdebatan di kalangan masyarakat. Dari Jelbuk, tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.